Pemirsa malam grand final pemilihan Truna Truni Denpasar atau yang lebih dikenal dengan TTD 2020 di gedung Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar dibuka wali kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang ditandai dengan mengibaskan Kayona. Acara tersebut turut dihadiri Ketua TPPKK Kota Denpasar Ida Ayu maksud kami Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantra dan Kepala Dinas Parwisata Kota Denpasar Desire Mulyani beserta OPD terkait lainnya. Puncak pemilihan Truna Truni Denpasar ini berlangsung meriah dan diramaikan pada pendukung masing-masing finalis. Selain masyarakat dan pendukung masing-masing finalis, kren final Truna Truni Denpasar dihadiri duta parwisata dari beberapa daerah seperti Abang None Jakarta, Koko Cici Jakarta, Putra Putri Solo, Jembang Tulik Banyuangi dan Jegek Bagus Balik serta beberapa undangan lainnya. Ketua Panditia Pemilihan Truna Truni Denpasar 2020 Ida Bagus Gede Surya Kamajaya mengatakan kren final Truna Truni Denpasar kali ini mengambil tema Omed Omedan, tradisi yang terdapat di Bancar Kajah Sesetan. Pemilihan Truna Truni Denpasar 2020 dimulai 4 Januari 2020 dengan proses pendaftaran. Setelah itu para peserta menjalani tiga kali tahap seleksi. Di tahap ini, para peserta diuji keahlian, wawasan maupun bakat yang mereka miliki. Setelah melalui proses seleksi, hanya 10 pasang finalis lolos mengikuti babak grand final. Untuk program kerjanya dalam mengujukan Kota Denpasar, pertama ada Truna Bagus Gede Roadshow, yang dimana itu ada pemberdayaan masyarakat, baik di universitas, sekolah maupun desa yang ada di Kota Denpasar. Setelah itu juga kita ada kegiatan Truna Truni Denpasar berbagi, Truna Truni Denpasar... Kandis Parwisata Kota Denpasar Desire Mulyani mengatakan, pemilihan Truna Truni Denpasar tahun ini juga digelar untuk memeriakan hut ke-232 Kota Denpasar. Penyelengkaran pemilihan Truna Truni Denpasar merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kota Denpasar untuk mengarahkan generasi muda pada kegiatan positif dengan memandukan segenap potensi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan tersebut juga bertujuan membina dan meningkatkan wawasan generasi muda supaya bisa berperan aktif dalam pembangunan di Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan itu menjadi wahana menyiapkan generasi muda yang tangguh, kreatif dan bertanggung jawab sebagai kandar pembangunan di masa yang akan datang. Generasi muda diharapkan mampu meningkatkan prestasi serta pemahaman tentang budaya, parwisata, dan pembangunan. Peserta Truna Truni Denpasar diminta mampu menjadi public relation dan Duta Kota Denpasar dalam beragam program inovatif di Kota Denpasar dengan sentuhan-sentuhan komunikasi anak muda yang dinilai sangat berpengaruh positif ke depannya. Duta Parwisata dan Budaya ini kita sangat apresiasi sekali karena mereka nantinya akan mempromosikan parwisata dan budaya yang ada di Denpasar. Jadi setiap tahun kita melaksanakan ini dengan maksud agar budaya dan parwisata Denpasar bisa lebih maju lagi dan tentunya dengan anak-anak muda yang berbakat dan lebih kreatif banyak inovasi-inovasi yang bisa kita dapatkan nantinya. Ajang Truna Truni Kota Denpasar memperebutkan beberapa kategori juara. Selain juara 1, runner-up 1, dan runner-up 2, juga kategori juara lainnya adalah juara favorit, juara fotogenik, juara persahabatan, dan juara berbakat. Setelah melalui tahapan penilaian akhirnya Dewan Curi menetapkan Igusti Gura Agung Gede Bramasta Kiana dan Igusti Ayu Intan Chandra Dewi sebagai Truna Truni Denpasar 2020 di Susulimade Pramana Sidartawan dan di Komang Ayu Sarinadi Gayatri sebagai runner-up 1 serta Ikadek Aris Sanjaya dan Cok Istri Sitananda Amrita runner-up 2. Pemenang grand final Truna Truni Denpasar 2020 berhak atas hadiah Piala Bergilir, Piala Tetap, Piagam, Uang Tunai, Selempang dan Hadiah Buket, serta Bingkisan. Truna Truni Denpasar 2020 ini nantinya akan mewakili Denpasar pada ajang jegek bagus balik. Saputra balik.